Di dalam Romah 8, Romah 8 ayatnya yang ke 31. Romah 8 ayat 31, keyakinan iman. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jemaat ayo 1, 2, 3 ayat 33, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus, Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan, kekeselkan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? 36, seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayo jemaat, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. 38, sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. 39, sama-sama, 1, 2, 3. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus, Yesus Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini, kita sama-sama sudah membaca yang terkesan di dalam hati saya, dikatakan di dalam ayat 31 bagian B. Dikatakan di sini, siapa yang akan melawan kita? Kalau kita sudah di pihak Tuhan. Ini tulisan dari Rasul Paulus. Dan kita tahu Rasul Paulus ini yang sebelum dinyatakan Rasul Paulus, dia sebagai Saulus. Saulus pada waktu itu jahat sekali. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masihpun dia jahat, dia sudah menjadi umat pilihan Tuhan. Sehingga pada waktu itu dia minta surat sakti untuk pergi, mengejar orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Rencana pergi ke Yerusalem. Dan saat itu dalam perjalanan, sampai di Damsi, saya sudah bolak-balik berbicara kepada Bapak Ibu. Di situ dia ketemu Tuhan. Tuhan pegang dia. Jadi kalau kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu dan saya, kalau kita ada di dalam kejahatan-kejahatan, jangan takut. Bagaimana apakah bisa berubah? Bisa. Kita cari Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Dan kita melihat pada waktu itu dia jahat orang. Kalau sudah jahat, dia pegang surat itu, dia pergi ke sana, dia mau membunuh ini orang-orang semua. Bunuh mati. Yang mengikuti jalan Kristus. Tapi kita melihat, Tuhan ketemu dia di Damsi. Tuhan datang saja. Menampakkan diri dengan cahaya kemuliaan. Ada kepada dia Saulus. Dan saat itu dengan kuasa Tuhan, Saulus itu jatuh. Tiga hari, mata buta sudah tidak bisa melihat. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Tiga hari, Tuhan jama dia. Dia lari, sudah pergi di jalan lurus. Di situ ada rumah, si orang yang namanya, kalau tidak salah Simon, dia tidak ada di situ. Tapi di situ kita melihat, Tuhan suruh kepada Ananias. Ananias, kamu pergi ke sana, beritahukan dia, aku mau pakai, engkau ambil tanganmu, aku sudah mengurapi, kau pegang kepalanya. Dan saat itu juga mata yang buta, itu bisa kelihatan. Ananias bilang, Tuhan, banyak orang berkata, ini Saulus, ini jahat Tuhan. Banyak orang berkata, bahwa Saulus, ini jahat. Tuhan bilang, sudah engkau pergi, karena dia ini, umat pilihanku. Coba kita lihat, kisah para rasul sembilan, ayatnya yang kelima belas. Tidak ada. John di mana Andre? Istri? Istri? Kisah para rasul sembilan, ayat lima belas. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ya kita lihat, Pergilah, sebab orang ini, adalah alat pilihan bagiku. Jadi orang jahat, yang namanya Saulus ini, yang membunuh, pengikut Yesus. Tuhan sudah punya rencana, dari perut ibunya. Bahwa dia ini, umat pilihan bagiku, untuk memberitakan namaku, kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja, dan orang-orang Israel. Jadi dia ini adalah, pilihan Tuhan. Coba kita merenungkan. Kita ini semua sebenarnya, umat pilihan Tuhan. Imamat rajani, umat pilihan Tuhan. Kita semua. Tapi Tuhan katakan, banyak yang dipanggil, sedikit jangan dipilih. Kita ini sebenarnya, umat pilihan Tuhan. Semua ini, umat pilihan Tuhan. Kalau bukan, umat pilihan Tuhan, kita dah mungkin ada di sini. Jadi kalau kita sudah jadi, umat pilihan Tuhan itu, sebenarnya enak. Kita jadi, umat pilihan Tuhan. Cuma kadang kita dipilih Tuhan, kita tidak mau. Tidak mau. Kita datang, kita tidak mau ikut ambil bagian, tidak mau nurut, tidak mau taat. Sehingga Tuhan tidak menyertai. Tadi dikatakan, kalau bukan Tuhan di pihak, kalau Tuhan di pihak kita, siapa melawan? Orang yang dibela sama Tuhan, dia adalah umat pilihan Tuhan. Coba kita renungkan, jemaat Tuhan. Apa kalian ini, umat pilihan Tuhan? Kalau umat pilihan Tuhan, Tuhan pasti jaga. Tuhan pasti lindungi. Tuhan pasti sertai. Kemarin, saya mendengar dari seseorang jemaat, Pak, dia ini gembala, istrinya meninggal. Dan pada waktu meninggal, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak berbuat apa-apa. Tapi Tuhan bisa memakai orang-orang pilihan Tuhan. Sudah, kau bawa ke adiasa, nanti kita atur. Kau bawa ke adiasa, nanti kita atur. Saya berpikir, dia seorang gembala. Pasti, bukan saya menghakimi, tidak. Pasti dia, pasti ada jalan. Tuhan buka jalan, dan lain-lain. Tapi dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kalau kadang orang meninggal, itu membutuhkan uang banyak. Harus beli peti, dan lain-lain. Tapi pada waktu itu, dia bilang, saya tidak punya uang. Ya memang, saya berpikir, betul juga ya. Seorang hamba Tuhan, kalau bukan pilihan Tuhan, bukan seperti, mungkin hamba Tuhan pilihan Tuhan, tapi dia tidak mau nurut, dia tidak mau taat, tidak melakukan kebenaran firman. Sehingga hidupnya, tidak bisa berbuat apa-apa. Saya berpikir, iya Tuhan ya. Saya juga dipilih Tuhan, melayani. Dasar hidupnya tidak ada. Kalau bukan pilihan Tuhan, dan saya tidak taat setia, mana bisa. Saya ingat anak saya, Tuhan, anak saya ini Andre, benar itu pilihan Tuhan. Tapi saya melihat, kesetiaannya tidak pernah saya suruh, dia jalankan semua, menurut apa yang Tuhan lakukan. Oh iya, tinggal sekarang pendampingnya. Bisa ikuti tidak? Saya percaya, kalau sudah bisa ikuti, seperti saya, melayani, istri saya bisa ikuti, sudah tidak pernah pusing. Sudah tidak berharap kepada manusia lagi. Kita hanya berharap sama Tuhan, pilihan Tuhan. Tadi kita ambil tentang Rasul Paulus, kita ambil lagi tentang Raja Daud. Kita tahu pada waktu itu, Saul, dia dipilih Tuhan sebagai Raja. Tapi Saul lakukan tidak benar, dipecat sama Tuhan, ditolak sama Tuhan. bangsa Israel minta Raja lagi. Siapa? Tuhan bilang kepada Samuel, Samuel, coba hubungi Isai. Isai punya anak-anak ada, panggil, datang anaknya Isai. Tujuh anak, bertiri semua yang gagah-gagah, tinggi, besar, mereka prajurit. Ya Samuel bilang, ini yang kita pilih. Semua ini, satu persatu dihadapkan, ini semua. Tuhan bilang tidak. Apakah ini saja, anaknya Isai, masih ada satu anak buangan. Dia sedang mengembalakan kambing domba, dua, tiga ekor. Begini dia, panggil dia. Itu yang saya pilih. Yang saya melihat, bukan luarnya, yang saya melihat hatinya. Tuhan bukan melihat kita ini luarnya. Yang Tuhan melihat kita ini hati. Kalau hati kita ini benar, mau nurut, mau taat, setia, sampai akhir, usah kita pedulikan yang lain. Tapi di situ, pilih. Bawa Samuel, gemerah-merahan. Dan pada waktu itu, Tuhan katakan, bawa dia duduk di sini. Kalau dia belum ada, kita belum memulai. Bawa dia ke sini. Aku mau mengurapi dia. Artinya, merotuhan, mau ditransferkan kepada dia. Agar supaya apa, dia duduk bersama di sini, aku mengurapi dia. Karena dia umat pilihan Tuhan. Mari jemaah Tuhan yang ada. Renungkan baik-baik. Mau kalian, jadi umat pilihan Tuhan. Pak, saya sudah pilihan Tuhan. Tanda orang pilihan Tuhan, dia mau dengar-dengaran. Tanda umat pilihan Tuhan, orang rendah hati. Tanda orang pilihan Tuhan, dia mau taat. Kalau dia sudah lakukan, boleh orang mengatakan, di sana sini susah. Tapi umat pilihan Tuhan, Tuhan senantiasa menjaga. Sehingga apa yang dia katakan, kalau aku di pihak engkau, siapa melawan? Karena umat pilihan Tuhan itu juga banyak tantangan, banyak rintangan. Kita lihat Saul. Saulus, dia mengalami tantangan pada waktu itu. Dia sudah mata celik, sudah diurapi Tuhan. Ada rencana orang-orang di luar itu marah. Mau membunuh dia. Tapi kita melihat, dia jalan disertai Tuhan terus. Dia ditangkap, dia menghadapkan ke pengadilan, dimenghadapkan kepada-kepada siapa. Tuhan jaga semua. Tuhan sertai. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Diperhadapkan di laut. Itu gelombang yang begitu besar, yang sebenarnya mereka harus mati. Tapi di situ kita melihat Tuhan menyertai. Kenapa? Karena ada Saul. Paulus. Orang pilihan Tuhan. Jadi kalau kita jadi umat pilihan Tuhan, Bapak Ibu, yang kita setia sungguh-sungguh sama Tuhan, Sudahlah. Kita tidak usah susah. Tapi kalau kita jadi umat pilihan Tuhan, yang membangkang terus, tidak bisa dinasihati, tidak bisa ditegur, dan lain-lain. Marah. Mana bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Maka itu jadi ini, kita jadi anak Tuhan. Kita berusaha. Jadi umat pilihan Tuhan, kita jalankan dulu. Jalankan dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sebagai gembala, Tuhan taruh satu marifat kepada saya. Bisa melihat, oh orang ini begini. Orang ini begini. Orang ini bisa jadi. Bukan tukang komia loh. Tidak. Ada satu marifat. Orang ini bisa. Orang ini bisa. Orang ini bisa. Oh ini tidak bisa. Orang ini tidak bisa. Bisa perlihatan. Satu marifat yang Tuhan taruh. Kalau di dunia, tukang komia. Saya bukan tukang komia. Tetapi ada rotuhan, yang memberitahukan. Maka itu, hari Sabtu saya ada jual OT-OT. Saya ada jual OT-OT. Saya bisa datang kepada orang-orang yang bisa saya omong. Yang lain yang tidak bisa saya omong, karena Tuhan tidak gerakan, saya tidak tawarkan. Ternyata tadi saya tanya, OT-OT semua pembagian, bagaimana? Sudah habis? Oh habis. Pupuji Tuhan. Masih kurang sekian. Tok, tadi masih kurang sekian. Saya jalan begini, Tuhan kasih tahu. Kesana, kesana, kesana. Tok, selesai. Ada orang yang bisa saya omong. Dan ada orang yang tidak bisa saya omong. Kenapa saya tidak bisa omong? Karena kekerasan hati. Maka itu mari Bapak Ibu, kita kepingin menjadi umat pilihan Tuhan. Kalau sudah umat pilihan Tuhan, Tuhan pasti serta kita. Pasti Tuhan lindungi kita. Pasti Tuhan sertai kita. Contoh saja. Herman, yang kau kasih makan ini orang-orang. Tiga tahun yang lalu, kau kasih makan. Karena dia percaya saya, saya bisa lakukan itu. Dan saya jalankan. Dengan tanpa motivasi. Saya jalankan. Saya tidak ngomong, Tuhan uang dari mana ini, dari mana. Tapi Herman, kau lakukan. Tiga tahun. Saya jalankan. Dengan ketulusan hati. Saya jalankan semua. Tapi kita melihat, sampai sekarang, Tuhan buat aneh. Saya punya sepupu, bukan sepupu, ya, ponaanlah. Dia konglomerat di Jakarta. Dia konglomerat di Jakarta. Kadang waktu dia kasih makan orang, dia kasih tunjuk sama saya. Satu bulan saja. Bukan setiap hari, Bapak Ibu. Dia gandeng teman-teman konglomerat, kasih makan. Satu bulan, hanya kasih makan dua kali. Habis itu stop. Sampai sekarang. Stop. Karena apa? Bukan panggilan. Itu kan mohon maaf, mungkin eto-etoan. Tetapi ini panggilan Tuhan, pilihan Tuhan. Kau kasih makan. Ini sudah kembang lagi hari Sabtu ya. Butuh. Jalan ini butuh dana. Tadi saya kasih tunjuk. Dana hari Jumat habis. Saya bilang Tuhan, habis dana Tuhan. Hari Kamis, kami sudah pergi ke pasar, kita beli semua. Habis ini dana Tuhan. Saya tidak mau pusing Tuhan, saya tidur. saya tidak mau capai. Saya tidur. Tuhan kasih bangun saya. Bangun kamu. Turun ke bawah. Saya belum tahu siapa yang datang. Datang orang dari BRI yang datang. Bukan bilang dari BRI, bawa uang besar. Tetapi orang yang tidak pernah kita pikir, ada dalam hati, dengar Tuhan pakai. Om, saya ingat om. Terus saya ingat om. Pilihan Tuhan. Tuhan senantiasa menjaga. Tuhan senantiasa melindungi. Jadi saya berbicara kepada jemaat Tuhan. Ayo jemaat Tuhan, kalian ini sudah adalah umat pilihan Tuhan. Pakailah hidup ini dengan punya ketulusan. Jangan punya pemikiran yang tidak ada. Punya ketulusan. Tadi saudara Andre mengatakan, pada waktu pada hati kembang kuning, kalau manusia kasih sekali. Tapi kalau Tuhan yang kasih, itu setiap saat. Dia ada terus. Ingat. Kalau manusia yang kasih satu kali. Kalau kita berharap kepada manusia satu kali. Tapi kalau Tuhan yang kasih itu terus. Benar. Saya punya pengalaman banyak. Pada waktu saya jalan di air, di kolam, saya jalan tiba-tiba ada satu suara. Dikasih ingat. Kamu lihat, kalau Tuhan yang lakukan itu tidak pernah putus. kalau manusia satu kali. Kita mau berbicara dua kali. Ketiga kali marah. Tapi kalau Tuhan terus jalan. Terus jalan. Terus jalan. Kalau manusia kasih selesai. Habis. Tapi kalau Tuhan yang kasih tidak pernah putus. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan. Tadi kita berbicara tentang pilihan Tuhan. Kita semua ini pilihan Tuhan. Ada 250 orang pada zaman Musa. Itu pemimpin-pemimpin pilihan Tuhan. Tapi mereka tidak mau dipakai sama Tuhan. Tuhan pilih mereka. Tapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau taat kepada pemimpin. Mereka tidak mau setia. Mereka tidak mau melakukan apa yang pemimpin katakan. Mereka marah. Mereka berontak. Ujungnya hancur. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari. Kita berdoa sama Tuhan. Kalau kita jadi umat pilihan Tuhan. Tuhan pasti jaga. Tuhan pasti lindungi. Tuhan pasti sertai. Barusan ada orang kirim. 200 dos biskuit. Kita lihat bagi semua. Bagi semua. Hari Kamis saya sudah bagikan. Tuhan bilang kasih kepada jemaat biskuit. Kasih kepada jemaat bihun. Kasih semua. Bagi, bagi, bagi. Karena Tuhan yang perintahkan. Tapi kasih sama jemaat bukan tujuannya untuk supaya jemaat jadi begini. Tidak. Supaya jemaat itu menerima berkat daripada Tuhan. Dan jemaat juga jadi berkat. Jadi berkat. Jumat malam jam 8. Saya sudah tidur. Tiba-tiba ada orang kirim satu dos pisang. Orang kirim satu dos pisang. Itu pisang itu satu dos itu 600 sampai 700 ribu. Kirim satu dos pisang. Jumlah di dalam ada 100 lebih biji. Saya bilang Tuhan. Saya telpon orangnya. Apa aku kirim pisang? Sudah tahu aku ingat kamu Pak. Tak kirim. Saya ingat kamu. Ya saya kirim. Maka itu pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita berdoa. Saya ingin sekali. Saya ingin sekali jemaat ini. Agar supaya kalian punya satu pengertian firman. Kalian mau belajar taat. Kalian mau matikan daging ini. Jalankan hidup ini. Jalankan hidup ini. Kita akan melihat pembelaan-pembelaan Tuhan. Yang begitu luar biasa. Pembelaan-pembelaan Tuhan. Yang begitu luar biasa. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Saya punya anak-anak yang saat ini sedang bekerja. Kalian mendapatkan honor. Mendapatkan honor kerja selama satu bulan. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Kalian terima honor. Habis itu kalian dapat honor itu. Kalian ambil ada yang taat. Kembalikan uangnya Tuhan. Ada yang tidak taat. Tidak mau. Tapi kita melihat kalian ambil taat. Dengan honornya yang sekian jumlahnya. Saya berpikir-pikir Tuhan. Mana cukup ini hidup mereka Tuhan. Mana cukup. Mereka menerima honor satu bulan sekian. Anggap lima juta. Mereka tarik uang itu kembalikan miliknya Tuhan. Karena mereka punya iman. Mereka lakukan. Tapi saya melihat ada jalan yang Tuhan buka terus. Ada jalan yang Tuhan buka terus. Tapi saya bilang Tuhan. Lima juta mana cukup ini hidup. Benar kan? Mana cukup. Ada orang saya mau tawarkan untuk kerja di satu perusahaan. Perusahaan hanya mau kasih dia gaji tiga juta. Mau siap dilempar kemana-mana. Saya bilang mana cukup ini hidup. Tapi kita melihat kita punya anak-anak. Mereka lakukan semua itu. Mereka belajar taat. Cukup kok. Cukup. Tuhan tambahkan dari tempat lain. Mungkin secara manusia mereka memberikan. Tapi nanti Tuhan ada tambah sini. Tambah sana. Tambah sini. Hidup. Ada teman saya satu. Dia punya utang 10 miliar. Kalau bicara dengan saya nangis terus. Amin. Amin. Dia harus bayar di bank. Satu bulan itu 10 lebih juta. 100 lebih juta. Dan dia tidak bisa bayar uang bank. Bank sudah kasih mau sita. Tapi disitu dia menangis sama Tuhan. Rasanya dia bilang hidup ini saya tidak mampu lagi menghadapi. Saya tidak kuat. Tapi saya perkuatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Dan saya melihat setiap hari Tuhan tolong. Kemarin saya telepon dia. Kamu masih hidup? Masih Pak. Apa yang kau takut minggu lalu? Yang kau hadapi? Ya kau takut. Sekarang kan kau lewat? Nangis dia. Iya Pak. Masih pun bank kejar sama saya. Mau sita. Tapi sampai saat ini. Sudah 2-3 tahun belum sita. Kamu tetap cinta Tuhan ya. Tetap cinta Tuhan. Ojo macam-macam. Supaya Tuhan tolong kepada kamu. Tolong Pak. Doakan saya. Dia bukan jemaat sini. Jemaat di luar. Maka itu saya punya beban kepada dia. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah ada di pihak kita. Siapa melawan? Dikatakan di dalam ayat selanjutnya. Kita melihat. Di dalam Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan. Coba keluarkan anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengeruniakan segala sesuatu kepadamu. Kita bersama-sama dengan dia. Siapa itu dikatakan? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Alah. Dia korbankan anaknya yang tunggal untuk kita. Seandainya dia tidak korbankan bagaimana? Karena kita ini sudah umat biji matanya Tuhan. Dia korbankan anaknya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Dia serahkan Tuhan itu kepada kita. Sehingga kita yang mau datang kepada dia. Mau percaya kepada dia. Yang dibicarakan keselamatan dulu. Keselamatan itu di tangan Tuhan. Maka itu kita lihat pengorbanan Allah kepada kita. Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus. Diizinkan ada di dalam dunia kita yang sudah percaya. Ayo mari kita libatkan dia di dalam kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh. Jangan separuh hati. Kita harus sungguh-sungguh. Jangan separuh hati. Saya bersyukur kebaikan Tuhan. Tuhan masih izinkan kami bisa menjadi contoh. Menjadi teladan. Istri dan kedua anak. Masih tetap. Rukun dalam mengikuti Tuhan. Berapa saat yang lalu. Si Johon ini. Namanya bukan John. Johon. Kalau John itu J-A-E-J-O-N. Dia Johon. J-H-O-N. Dia datang hari Sabtu. Biasanya kan hari Sabtu dia datangnya jam 7. Dia datang jam 6. Karena sudah mau atur. Dia bilang saya kaget. Kok bapak pendeta dengan istri anak-anak. Mereka bisa doa bersama. Dia ngomong kepada Ibu Gembala. Bu puji Tuhan ya. Ibu dengan bapak. Dengan anak-anak bisa doa bersama. Pas lagi. Kau kaget ya. Ibu Gembala bilang. Kami sudah puluhan tahun bersama istri dan anak. Kami sudah puluhan tahun bersama istri dan anak. Saya sudah ibadah. Mereka pasti. Saya punya tangan ini di kepala mereka. Saya punya tangan ini ada di tangan mereka. Saya punya tangan ini. Kumpulkan mereka semua dan memberkati mereka. Berpuluh tahun kami lakukan ini. Bukan hari itu saja. Karena dia tidak tahu. Maka itu saya berharap. Jemaat Tuhan. Khusus bapak-bapak. Bawalah anak-anak kita kepada Tuhan. Doakan mereka. Karena kita melihat. Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diizinkan. Dikorbankan ke dalam dunia. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Dia utuskan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Bukan hanya saya percaya saja. Tapi percaya dan harus berubah. Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kita yang sudah di dalam Tuhan. Kita yang percaya Tuhan. Yang lama itu sudah harus kita tinggalkan. Yang baru itu sudah ada. Tadi saya tegur Jon. Kamu datang gereja. Mana alkitab kamu? Ada apa di belakang? Ambil, saya bilang. Ambil, membaca. Karena apa? Saya kepingin. Supaya dia di dalam Tuhan. Dia mengerti betul-betul. Ternyata dia cari di belakang. Tidak, dia lari pulang. Ambil, ya ada apa-apa. Saya pikir tadi saya tegur. Itu dia lari sembunyi. Oh, kalau lari sembunyi, keluar kau ketemu saya. Itu loh. Kau ketemu saya, ternyata dia bilang lari. Pilih, ambil alkitab. Sebab waktu dia baca, dia dapatkan kekuatan. Kemarin, Jon, kamu sudah makan tak, Jon? Belum, Pak. Saya telpon ibu-ibu. Eh, kenapa Jon ini kerja kamu tidak kasih makan? Pak, makan sudah, Pak. Telur sekian biji, ikan sekian biji, suun sekian biji. Makan sambil ini, dia goyang mulut terus. Tapi karena dia masih lapar, ya sudah tahu lagi. Tapi saya waktu dia bilang, dia lapar. Jadi kamu bagaimana? Ya, saya supaya kenyang, saya minum air es saja tiga gelas, Pak, sudah kenyang. Saya punya hati, aku nolong, so. Saya minum air es tiga gelas dan kenyang. Sudah, Pak, saya sudah kenyang, minum air. Sini kamu, Jon. Jon, Jon. Sini. Ya, banggil. Itu ibu gembala ada bikin kaki babi, ada bikin itu ungku, ada bikin ambele. Makan kau, saya bilang. Makan kau. Makan. Karena apa? Dia baik. Makan kau. Maka itu bapak ibu yang dikasihi Tuhan. Mari. Orang yang percaya sama Tuhan. Dia harus berubah. Coba. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Agak cepat sedikit, sayang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Kita ini kan sudah di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Harus berubah. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, sudah melayani Tuhan, sifatnya masih belum berubah. Belum baru bagaimana? Yang Tuhan bilang, ia adalah ciptaan baru. Sifat-sifat kita yang lama, yang sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah. Sifat-sifat yang lama kita ini, karakter-karakter kita yang lama, yang tersinggung, yang tidak bisa diomongi, sudah singkirkan. Karena kita sudah di dalam Tuhan. Kita jadi orang penuh kasih. Saya pernah terpukul perkataan John. Tapi waktu itu kan saya guyon. Kadang saya berpikir-pikir saya jadi gembala di gereja, saya harus jangan terlalu guyon. Kalau saya guyon nanti mereka pikir menangkap saya salah. Tetapi saya kan kepingin mau adakan persaudaraan dengan mereka. Saya tanya John, Andre mana kau diberi tadi keluar kau belum pulang? Tidak tahu Pak. Belum pulang Pak. Dari jam 7 dia pergi sampai jam 10 belum pulang. John, kalau nanti dia pulang kau ambil itu tali, kau ikat, kau geret di pohon kelapa sama dia. Jangan begitu Pak, Bapak kan pendeta. Ya, jangan begitu. Padahal saya guyon. Saya dengar kata itu, saya malu. Padahal saya guyon. Jangan begitu Pak, Bapak kan pendeta. Tidak boleh begitu. Ya memang. Cuma pada waktu itu kan saya guyon. Kau ambil tali, kau geret di bawah pohon kelapa. Ya, jangan begitu Pak. Bapak ini kan pendeta. Harus jadi contoh. Memang kita jadi hamba Tuhan, kita jadi pengikut Kristus, kita harus berubah. Yang ada di dalam hidup kita harus punya kasih. Harus punya kasih. Jadi nanti hari Sabtu, khusus pelayan-pelayan yang ada ini. Ayo datang lebih pagi lagi. Kalian boleh melihat di sekililingi kalian di rumah sana. Kalau ada orang yang susah, kalian boleh catat. Ya, Ibu Cu ya. Boleh catat. Ya, catat. Catat, ambil di sini makanan. Kalian bawa. Supaya bisa mencerminkan nama Yesus. Mungkin kalian tidak bisa memberi. Tetapi kalian punya hidup ini pakai. Ini ya, ada berkat. Jangan bilang dari Pak Helman. Tidak. Waktu kemarin saya dengar Ibu Cu ngomong dari Pak Helman. Tidak. Dari Tuhan Yesus. Jadi dicatat namanya. Kamu siapa? Kamu siapa? Berapa orang? Lihat orangnya dulu. Kalau orang yang masih kuat, gak, gak, jangan. Kau kerja sana. Dijatat. Boleh. Datang ambil. Saya dengar di peronggalan. Berarti Tuhan mulai membesarkan lagi ini. Tidak apa-apa. Jalankan saja. Saya bersyukur. Biasanya kita masak itu dari malam sampai pagi. Barusan ini kita beli lagi alat yang besar. Yang sebenarnya harganya 2 juta 200. Andre dapat murah. Orang baru pakai satu kali jual 900 ribu atau 1 juta seratus. Dan barang itu masak satu kali. Tidak apa-apa. Siapa saja yang ada di sini yang penting lapor sama saya. Pak saya butuh sekian. Tapi ingat butuh sekian itu harus dalam yang benar. Jangan pergi kasih orang-orang kaya. Tidak boleh. Sebab Tuhan bilang. Sasarannya kepada orang yang lemah. Kalau kalian lihat orang lemah. Punya hati terbeban. Bawa kasih. Ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita sudah di dalam Tuhan cipta penerbara. Pikiran kita itu kan hanya ada pikiran Kristus. Yang ada itu pikiran Kristus. Tapi kalau pikiran kita hanya diri kita sendiri saja. Pikiran dengan kesombongan. Berarti kita itu belum dalam Tuhan. Masihpun kita sering ke gereja. Masihpun kita sentiasa melayani. Masihpun apapun. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan. Pikiran kita bagaimana kita bisa melakukan yang baik. Lakukan yang baik. Lakukan yang baik. Jangan kita sudah di dalam Tuhan. Pikiran kita duniawi saja. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Lanjut kita melihat. Dan kita akan disini. Di dalam ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang pilihan alam. Kita ini umat pilihan Tuhan. Kita ini umat pilihan Tuhan. Rasul Paulus itu umat pilihan Tuhan. Raja Daud itu umat pilihan Tuhan. Musa itu umat pilihan Tuhan. Berapa banyak tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab. Umat pilihan Tuhan. Siapa yang bisa menggugat mereka. Siapa yang mempunyai rencana jelek kepada mereka. Dan bisa. Kita ini umat pilihan Tuhan. Tuhan ketemu dengan Saulus. Kapan saya menganiahi engkau Tuhan. Engkau menganiahi murid-muridku. Karena engkau sudah menganiahi saya. Dan itu murid-murid yang setia. Yang Tuhan jaga. Tapi Raja Daud juga umat pilihan Tuhan. Coba kita lihat. Masmur 89 ayat 21. Masmur 89 ayat 21 agak cepat. Aku telah mendapatkan Daud hambaku. Aku telah mengurapi dia dengan minyakku yang kudus. 22. Maka tanganku. Ku itu huruf besar Tuhan. Tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. 23. Musuh tidak akan menyergapnya. Dan orang-orang curang tidak akan menindasnya. Ini Raja Daud. Orang yang dipilih. Manusia itu pasti punya musuh. Karena dia sudah dipilih Tuhan. Rohnya sudah lain. Banyak musuh-musuh yang datang kepada dia. Sehingga dikatakan musuh tidak akan menyergapnya. Dan orang curang tidak akan menindasnya. Musuh. Saya dipanggil Tuhan. Dipilih Tuhan melayani. Saya ini banyak musuh. Sungguh banyak musuh. Di antara musuh itu saudara-saudara saya. Mereka mengatakan kenapa engkau tidak kerja kapal lagi. Sehingga kami bisa nebeng kepada kamu. Kenapa engkau harus jadi hambat Tuhan. Dan mereka melihat pada waktu itu saya susah. Mereka musuh. Mereka jauh dari saya. Jadi kalau kita jadi anak-anak Tuhan. Sudah mengikuti Tuhan. Ada di antara keluarga-keluarga yang musuh kepada kita. Ada apa-apa. Kalau dia musuh karena kita salah. Kita bertopat. Tapi dia musuh karena kita mengikuti Tuhan. musuh tidak akan menyergapnya. Dan orang curang tidak akan menindasnya. Ada jemaat Tuhan. Yang curang di gereja. Berusaha menindaskan hamba Tuhan. Menghancurkan hamba Tuhan. Kan tidak bisa. Sudah dengan cara apapun. Masuk dengan cara pun. Kan tidak bisa jatuh. Lanjut. Kita lihat. Aku akan menghancurkan lawannya. Dari hadapannya. Dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Tuhan bilang aku akan menghancurkan. Anaknya sendiri. Absalom. Belum waktu. Ulis duduk dulu belum waktu. Masih tunggu setengah lapan. Sembilan. Duduk dulu. Aku akan menghancurkan lawannya. Dari hadapannya. Dan orang-orang yang membencinya. Kalian perlu dengar ini. Perlu dengar ini. Jadi kalau kita musuh dengan umat pilihan Tuhan. Urusannya panjang. Karena dia katakan siapa yang menggukat. Saya baca. Saya merenungkan. Iya ya. Waktu tanah saya diambil. Oleh ponaan saya. Waktu saya omong. Dia keluarkan kata begini. Coba lawan sama saya. Lawan sama saya. Padahal asal rucu. Tinggal sama saya. Sekolah saya suruh supir antar. Pada waktu dia sudah bekerja. Dia bilang coba. Mau lawan sama saya. Tidak tahu teman-teman saya siapa. Saya berpikir anak ini kenapa. Sudah sampai rusak sedemikian rupa. Saya biarkan. Saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan kalau dulu orang ini saya pegang sama dia. Tak ramah sama saya. Tapi sekarang saya sudah jadi hamba. Saya serahkan. Karena saya anakmu. Saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya banyak cara. Tuhan izinkan dia di dalam penjara. Saya pikir-pikir tadi malam. Kan firman Tuhan. Kalau kita sudah baca. Kita merenungkan baik-baik. Tiba-tiba remah itu firman Tuhan. Remah itu firman Tuhan. Yang memungkukat orang pilihan Tuhan. Ada di penjara. Kapan saya bilang adili lagi? Dia bilang waktu mau adili. Pedaksa sudah panggil di pengadili. Dia ada di dalam terus. Saya berbicara ini. Saya kepengen. Agar saya punya adik. Saya berbicara. Semua saudara-saudara saya. Saya bicarakan. Supaya mereka mengerti. Supaya mengerti. Saya tidak takut. Apalagi saya si orang hamba Tuhan. Yang Tuhan pilih. Dan saya telah melihat penyataan-penyataan. Ada orang-orang yang mau melawan dan lain. Saya lawan terus. Dan saya melihat. Tuhan di pihak engkau atau saya. Yang penting saya ada di dalam kebenaran. Saya lawan terus. Karena saya tujuannya supaya anak itu baik. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan. Kita melihat lanjut. Daud bagaimana dipilih Tuhan. Coba lanjut. Ayat 25. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Dan oleh karena namaku. Tanduknya akan meninggi. Kesetiaan Tuhanku dan kasihku. Kesetiaan Tuhan ada. Kasih Tuhan ada. Kepada daun. Dan oleh karena namaku. Tanduknya akan meninggi. Tuhan itu senantiasa menyerjaka. Kasihnya Tuhan ada. Kita setiap pagi ada doa pagi. Dan doa pagi sekarang ini ada di dalam Masmur 85. Kalau saya tidak salah. Coba Masmur 85. Masmur 85. Lapan puluh tujuh. Lapan puluh tujuh. Lapan puluh tujuh. Lapan puluh berapa itu? Lapan puluh berapa Ibu Gembala? Hah? Delapan puluh lima. Ya. Bukan lapan puluh lima. Kediamanlah. Lapan puluh empat. Kita melihat di dalam lapan puluh empat. Masmur lapan puluh empat. Ayatnya yang kedua. Dikatakan di sini. Rindu kepada kediaman Allah untuk pemimpin biduan. Menurut lagu gintit Masmur Bani Kora. Betapa disenanginya tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipi telah mendapatkan sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah ini. Nah kita melihat di sini. Dia mengatakan betapa ayatnya yang kedua. Disenanginya tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Kalau Raja Daun mengatakan aku senang ke rumah Tuhan. Ini betapa senangnya kalau kita ada di dalam rumah Tuhan. Jadi saya merenungkan memangnya kalau kita mau bisa datang ke rumah Tuhan itu bagus. Rumah Tuhan di surga. Kalau kita mau supaya bisa mendapatkan surga pada waktu dipanggil pulang. Ada tempat di surga. Ini hati harus baik dulu. Kalau hati ini sudah benar kita akan mendapatkan itu surga. Kalau hati sudah benar di dunia hidup kita ini juga jadi surga. Tapi kalau hati kita ini jahat kita pulang surga bukan milik kita. Di dunia ini kita juga tidak dapat surga. Kita mendapatkan malapetakam. Kemarin jemaat berkata, Pak sudah dibawakan ke adiasa. Saya hanya merenungkan. Dia seorang ibu kembala. Kita kan tidak tahu apakah dia sudah dipanggil pulang. Ada tempat di atas. Kan dia yang tahu Tuhan. Kita juga begitu. Maka itu Tuhan bilang apa yang kita berbuat di dalam dunia ini menyertai kita di sana. Menyertai kita di sana. Kita berbuat apa di dalam dunia ini. Saya ajak kepada jemaat. Ayo. Lakukan yang baik. Kalau kalian punya hati sudah baik. Ayo jalankan yang baik. Apalagi. Saya lihat ini. Begitu banyak sudah mulai ikut. Saya bilang Tuhan terima kasih. Ada hati yang sudah terjama. Tidak semua orang mau. Hendrik membawa contoh. Masuk ke pemulung-pemulung. Di sini kita melihat mana anaknya ibu. Lindung. Lindung. Wih Hendrik. Aku ikut. Mamanya bilang dia bolos pak. Kerjaan. Dia ikut. Ya. Jangan bolos. Minta izin. Menjadi contoh. Menjadi contoh. Orang kalau tidak terjama hatinya. Mungkin bapak ibu berkata pak. Kenapa bapak sendiri tidak terjun. Tuhan sudah bawa sama saya. Sudah ketemu level lain lagi. Saya mulai menginjil ini. Saya mulai menginjil ini. Saya juga bawa itu makanan. Saya kasih kepada orang-orang yang susah. Pagi saya bilang. Bu. Pak. Atur ya. Saya berangkat ya. Saya bawa. Saya incili mereka. Kena hati ini. Sudah kepingin. Kemarin ada si orang ibu. Pagi-pagi dia bersurat. Dia WA sama saya. Dan diceritakan. Pak. Dia kan susah. Si orang janda tua. Pak. Aku sudah ada makan. Dan lain-lain segala semua. Waktu dia omong sama saya. Saya senang. Saya kirimkan dana sama dia. Dan pada waktu itu sore. Dia omong sama saya. Saya tiba-tiba. Tuhan kasih masukan kepada saya. Kepada sesuatu jemaat. Saya bilang. Kamu ini orang susah. Kamu mau. Dan dia bilang. Oke. Dan satu menit uang itu datang. Saya kirim. Dia menangis orang itu. Dan menangis orang itu. Dan barusan ini dia bilang. Pak. Saya baca firman Tuhan. Terus sekarang. Saya tidak mau jadi minta-minta lagi. Saya mau beriman. Waktu dia omong kayak gitu. Saya punya hati susah. Ini anak ini. Dia susah. Ya kalau Tuhan suruh sama kamu. Kamu jalankan. Ya kalau tidak ya. Sudah apa-apa. Saya telepon. Sudah apa-apa. Saya bilang. Kalau engkau susah. Tidak berdaya. Di situ Tuhan suruh. Engkau omong sama saya. Saya akan pakai hidup saya. Untuk bisa menjadi berkat untuk engkau. Kalau saya tidak bisa. Saya akan minta. Kepada anak-anak saya yang lain. Untuk tolong kepada kamu. Karena dia seorang diri. Dia mau. Dia dari agama. Leluh. Ikut Tuhan. Yang sesungguhnya. Dia dimusuhi sama saudara-saudaranya. Dibuang. Sehingga dia susah sekali. Di jamat Tuhan. Ya. Maka itu kita lakukan ini. Maka itu kalau kita melihat. Bagaimana Mas Murdaud. Ya dipilih sama Tuhan. Tuhan tolong. Bagaimana kalau kita melihat. Saulus yang dulu. Saulus sekarang Paulus. Ditolong Tuhan. Dijaga Tuhan. Mari. Kita yang sudah jadi anak Tuhan. Yang sudah dipilih. Tuhan. Ayo kita berusaha. Apa yang dikatakan Rasul Paulus. Aku sampai akhir. Ya. Menyelakukan itu. Dan makota kemuliaan. Sudah. Kita berusaha sampai akhir. Kita setia kepada Tuhan. Hidup ini tambah hari. Bukan tambah baik ya. Hidup tambah hari ini. Tambah susah. Tambah susah. Kalau saya berpikir lagi. Kalau pajak ini diizinkan naik. Ini pelayanan ini. Semua pengusaha-pengusaha jatuh. Kalau sudah jatuh. Kita mau kerja di mana. Mau kerja di mana. Kita mau kerja apa. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan. Tuhan sudah ngomong. Sepuluh ribu. Seribu. Tetapi kita orang benar. Kita yang ada jatuh. Sampai sekarang kita belum jatuh. Jemaat Tuhan juga belum jatuh. Sampai sekarang masih tetap bertahan. Saya sebagai gembala. Sampai saat ini belum jatuh. Saya telah melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan buat. Saya rasa sekian. Mari kita akhiri dulu di dalam ibadah ini. Eh? Eh? Terima kasih.